Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi dengan gue Nanda So oke guys, jadi hari ini selamat datang kembali di channel gue Nanda Kuat Dan kembali lagi dengan gue Nanda What the fuck? Udah gue ulang lagi coy Oke, jadi hari ini kita kembali dengan game Cloud Song Saga of Skywalker Kira-kira seperti itu ya Jadi game ini tuh gue akan kasih kalian beberapa tips Dan juga disini kalian bisa Lihat aja di judulan juga di channel tentunya Yaitu mending mana wind talker atau enggak Shoot Shooter ya kalau gak salah ya Ya kira-kira gitu ya Ntar lagi gue akan sebutkannya oke Oke lah guys, jadi kira-kira gue akan memilihkan Bagaimana Dari kedua itu Mana yang lebih bagus Dan Gimana Respon gue atau Rekomendasi gue untuk ke kalian nantinya Oke Tapi sebelum mulai seperti biasa Gue betul-betulnya dari kalian Berklik like, komen, dan juga subscribe Terima kasih buat kalian yang sudah bantuan Kita akan lanjut ke inti So oke guys, jadi ini dia adalah Dimana kalian untuk misi yang pertama ya Jadi nanti itu di kolom sebelah kiri itu Kalian akan diberikan misi Kalian harus kesini dan juga ini akan diberikan beberapa pertanyaan Jadi kalau kalian udah sampai disini Jadi nanti kalian tes, uji tes arah pekerjaan kalian Jadi nanti kalian ngarahnya kemana Jadi ini game sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan job arah kalian nantinya Jadi kalian tinggal pilih sesuai apa kepribadian kalian Seperti gue contohnya disini Jika ada waktu duluan Kalian pilih kayak gimana Kalian ikutin pertanyaan yang dia berikan Nah disini juga dia ada kayak Saat kamu akan memberikan nasib kepada abysslord Kamu akan memilih apa gitu Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan kira-kira seperti itu Dan kira-kira untuk hasilnya nanti seperti ini Jadi kalau kalian gelarnya cocok Dan juga nanti akan ada presentasi seperti itu ya Jadi ini tampilan ketika kalian pilih kedua job gitu ya Jadi ini ada windtalker sama shapeshooter gitu Karena gue udah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi tuh Jadi dia tuh gamenya ngarahin gue ke shapeshooter Tapi kalau kalian nggak cocok Kalian bisa ulang lagi pertanyaannya Sampai kalian dapetin windtalker Atau kalau lebih simpelnya Kalian langsung pilih yang mana aja Kemudian nanti kalian transfer ya Dan kira-kira untuk skill-skillnya seperti ini ya Untuk yang di shapeshooter seperti ini Dia tuh ada arrow kayak begini ya Kemudian disini juga ada Hurnitsen kayak begini Dia tuh kayak crawl control gitu Dan dia menyebabkan damage juga sih Kayak nge-slowmo gitu Ningkatin peringkat damage ya Jadi kira-kira seperti ini Dan ini juga nge-speed ya Ningkatkan speed 30% ya Sedangkan untuk di shapeshooter sendiri Ini ada power shoot yang dimana tuh Ngeluarin efek damage gitu Nembakin Apa namanya? Api ya Dan kalau yang Sudahnya itu dia Ngeluarin skill yang dimana nanti akan ada Tembakan-tembakan dari Itulahnya Skillnya ya Jadi kira-kira akan gue coba nanti Pas gue udah njalin misi Jadi ini adalah misi yang pertama ya Gue mau dapetin reward yang ada disini Jadi kalian ikutin aja dulu Seperti gue seperti ini Nah disini gue ikutin terlebih dahulu Jadi untuk misi yang pertama itu Atau step atau tahap pertama itu Kalian harus ke base invention atau Gear rim ya Nah jadi kalian harus pilih antara salah satu itu Jadi kalian jalanin Nanti setelah kalian jalanin Misi itu Auto selesai cu Jadi kalau kalian auto selesai Nanti kalian bisa nge-claim reward yang ada Sebelumnya Kayak buah-buah itu Yang warna tadi Dan kalau kalian udah Ngeselesaikan itu Nanti baru kalian lanjut ke tahap yang kedua Cuma kalau ke tahap kedua itu Kayaknya Dia tuh ada di level 48 ya Kalau nggak setelah ya Coba ya Gue akan skip langsung aja Biar nggak terlalu lama Oke Nah ini dia Oke Oke jadi disini Gue udah selesaikan misi ini dia Untuk yang Gear rim ini ya Jadi perintahnya Untuk yang tahap pertama Tadi kalian jalanin ini Atau nggak Si beast investor Jadi kira-kira seperti itu Mantap Good Oke lanjut Unti ini yang ada di tampilan ini Adalah tahap kedua Cuy Oke jadi ini dia Gue sedang Pakai Subshooter ya Jadi Subshooter kira-kira seperti ini Widi Keren Cuy Wuuu Gila-gila Diarahin gitu ya Dia Oke Satu Dua seperti ini Tiga Dan ini skill ketiganya nih Widi Habis dia ngeknockpack gitu Dia kayak Kita harus ngatur gitu Cuy Jadi ini nggak bisa kalian manualin ya Ya kecuali misi-misir tentu bisa sih Oke Oke ini dia Gue coba lagi Nice Widi Sampai Will Aronstromnya habis Baru kalian bisa pindah Cuy Oke Mantap Ini gue Subshooter ya Kemudian disini ada Windtalker juga sih Gue coba juga Tapi Udah Masuk ke rencana gue Pasti gue pake Subshooter kayaknya sih Oke Ini dia Dua skill yang udah masuk ya Oke Ini masih sama ya Oke Nah Jadi dia tuh Movement speednya tuh Bertambah gitu ya Jadi ini bagus buat kalian Pas lawan boss gitu Biar nggak terlalu sakit gitu Cuy Oke Itu dia Ultimate nya Dia ngebikin Ngeslowly musuh ya Oke Mantap Wah Bagus banget sih Sebenernya ini juga Oke Gue udah Ngeklaim dua Perbedaan tadi ya Dan disini kita masih disuruh Bagi ke desert Atau Kalahin Scorpio gitu Cuy Ini masih kita Di archer biasa ya Jadi nanti pas Kalau sudah Ngelewatin ketiga Hal tersebut Tadi itu Ketiga misi yang Kemarin gue jelasin Itu baru bisa Cuy Dan itu masih Di level 50an Kalau nggak salah ya Jadi ini Masih di dalam Si belok Nanti kalian Disuruh lawan Kayak beginian ya Oke Gua jalan lagi Masih Oke Kita lawan Ini lagi ya Gua manualin aja Si Oke mantap Ini satu lagi Dia tengah masuk ke wilayah gue Oke nice Kahit semua ya Tinggal gak tuh Oke dikit lagi Kita butuh Berapa dash Tadi tuh Butuh 13 ya Oke dikit lagi Mati nih Oke gue akan Sudah Satu lagi Oh Satu laginya Besar banget Cuy Dia bossnya sih Dead Scorpio King Awas Cuy Wah gila sih Paling-paling gue Ngedashnya ini sih Bagus banget sih Oke sabar dulu Tapi Cooldown ngedashnya Lama banget coy Jadi Gue rada Itu sih Gak kayak DNM gitu ya Itu Cepat banget 2 detik kayaknya Oke Ini gue ultimate dulu Matap Gampang sih Kayaknya Karena udah lumayan Kuat banget Karakter gue Oke Mantap Nah sih 41% Lagi coy Awas Mantap Oke ini dia Udah gue Hit-hit coy Ayo 28% Lagi Gak terlalu sakit juga Si musuhnya Bossnya nih Asal kalian Ngehindar aja Coy Aduh Sabar Oke nice Kena di Mektap Mati kau Oke Kita dapat Udah selesai Misi yang Belok ini ya Jadi Kita Selesaiin dulu Oke Nah ini Untuk yang Ditransfer ini Gue belum Selesaiin ya Jadi kita Misi yang belok Terlebih dahulu Oke ini dia Guys Oke gue akan skip Klaim hadiah Tahap kedua Oke ini dia Jadi setelah Kemarin yang Perintah itu Sekarang yang Houg Glass ini ya Yang Perintah kedua Cuy Kita akan pakai Bin-binnya aja Ini Kacang-kacangannya Ini kita Pakai-pakai aja Karena Untuk ratingnya Lumayan nambah Bagus Dan transfer Berduanya Kira-kira Seperti ini Dulu ya Jadi nanti Pas di Level 50 Baru Gue akan Record lagi Oke 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 teman-teman Jadi Kita udah Masuk ke Stage yang Terakhir ya Untuk ini Untuk transfer Pekerjaan Dari Archer ya Jadi mungkin Yang terakhir Ini gue Akan Langsung Jalanin Aja Jadi Kalian Bisa Tahu Untuk Yang Baru Main Dan Juga Benefit Apa Aja Yang Bisa Kalian Dapat Tentunya Nanti Oke Dan Disini Oke Dia Ini Gue udah Selesaikan Ya Oke Apa Nih Kita Langsung Mulai Challenge Aja Ya Jadi Disini Gue Lawan Diri Gue Sendiri Coy Udah Kayak Naruto Anjay Oke Sabar Dulu Kayaknya Gue Kalah Nih Anjir Iya Nggak Sih Nggak Tahu Gue Apakah Gue Bisa Menang Atau Gue Yang Kalah Nggak Tahu Gue Menang Boy Oke Menang Boy Ini Kita Ambil Dulu Oke Terima Dulu Jadi Disini Ada Dua Kelas Jadi Yang Kalian Yang Pertama Bisa Pilih Will Talker Atau Nggak Kalian Pilih Ini Coy Aduh Dipaptis Anjir Gue Talk Hell Oke Jadi Kalian Bisa Pilih Wind Talker Atau Nggak Shapshooter Jadi Karena Gue Suka Yang Berdimage Itu Jadi Gue Pilih Shapshooter Dan Sebenarnya Di Setiap Masing-masing Klas Atau Dua Klas Ini Memiliki Keuntungan Dan Kekurangan Yang Berbeda Beda Jadi Untuk Yang Pertama Untuk Will Talker Ini Kalian Bagus Kalau Kalian Lawan Boss Kemudian Dia Surveisenya Lebih Apalah Lebih Tinggi Menurut Gue Daripada Shapshooter Jadi Kalau Kalian Solo Boss Gitu Ini Lebih Bagus Dan Kalau Untuk Yang Partian Ini Lebih Bagus Juga Daripada Si Wintalker Atau Bisa Dibilang Siap Shooter Ini Bagus Ya Jadi Powershot Arrow Dia Demagenya Lebih Meningkat Dan Juga Kalian Harus Gedein Defense Kalian Juga Kalau Ini Itu Pendapat Pribadi Gue Jadi Untuk Wintalker Ini Juga Kalian Bisa Survive Kalian Bisa Sambil Lari Larian Karena Disini Ada Skill Ini Skill Akan Menghapus Efek Kontrol Saat Ini Ada Penggilan Badai Menjemput Demag Seperti Itu Lumayan Sakit Juga Dan Oke Untuk Win Untuk Will Target Seperti Itu Untuk Si Shotshooter Dia Menggil Angin Puyuh Demag Seperti Ini Lumayan Gede Demag Dan Disini Ada Bowshoot Tambahan Demag Meningkat Sebesar 15,4 Persen Jadi Seperti Itu Dan Kira Kira Sepertinya Karena Disini Gue Udah Jadwal Gue Pengen Shotshooter Jadi Gue Ambil Ini Dulu Oke Oke Jadi Sebenarnya Gue Gak Tahu Nanti Bisa Diganti Atau Enggak Cuma Kita Cobain Aja Oke Oke Ini Dia Kita Ambil Dulu Ini Dia Skill Dan Ini Dia Skill Lanjutan Dari Shotshooter Jadi Kalian Bisa Tinggal Upgrade Upgrade In Aja Disini Ya Oke Ini Kita Ngambil Skill Kayak Skill Dari Awal Gitu Oke Itu 2345 Oke 5 Itu 2345 Oke Ini Juga Sudah 5 Ya Powershoot Mana Powershoot Oke Gue Upgrade Aja Gimana Tau Yang Subseter Yang Mana Boy Oke Satu Lagi Mantap Ini Dia 4 34 5 Oke Ini Dia Tapi Jadi Kira-kira Seperti Ini Ini Gue Akan Upgrade Waduh Gak Cukup Coy Oke Gue Sempurna Kira-kira Seperti Ini Dulu Oke Kira-kira Udah Selesai Untuk Itunya Dan Kira-kira Seperti Ini Aja Cuy Ini Untuk Skill-skill Nya Shred Wanjai Dan Ini Untuk Skill Yang Kedua Yap Kira-kira Seperti Ini Untuk Di Sub-shooter Dan Kalau Kalian Ambil Will Tarker Tuh Udah Pakai Speed Untuk Momen Speed Nya Kemudian Untuk Skill Yang Kedua Itu Sama Ya Dia Ngeluarin Dimake Gitu Cuma Gue Lupa Gimana Jadi Nanti Udah Gue Tampilin Di Video Ini Oke 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 Sampai Di Video Kali Ini Gue Membahas Seputar Fitur Yang Lebih Baik Yang Mana Sebenarnya Keduanya Udah Sang Bagus Dan Juga Itu Terserah Kalian Kalian Mau Ngambil Yang Mana Oke Jadi Kira-kira Seperti Keuntungan Dan Kekurangannya Juga Udah Gue Jelasin Jadi Kira-kira Seperti Itu Oke 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 Sampai Disini Dulu Untuk Video Terima Kasih Buat Kalian Sudah Bantu Support Terima Terima Dan Kalau Winter Tuker Dia Pakai Warna Agak Merah Gitu Coy Oke Kita Bisa Pakai Kayak Gini Juga Coy Widi Keren Boy Udah Glow Up Coy Ter Oke Mantap Good cupboard 뭐 빽 n Three me l l l m l s l m p bye Coy five destroy pre